BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yaitu sebuah BUMN yang berperan untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang bingung, apa perbedaan dari BPJS Kesehatan, JKN, dan KIS? Yuk, kita ketahui perbedaannya. Secara singkat, JKN adalah program kesehatan terdahulu sebelum dilebur menjadi layanan BPJS. BPJS adalah lembaga yang menjalankan layanan kesehatannya, sedangkan KIS adalah kartu keanggotaannya. Namun, dalam sistem dan praktiknya, BPJS dan KIS terdapat perbedaan. KIS lebih diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu karena biaya pengobatannya 100% ditanggung oleh pemerintah. Namun, untuk BPJS, iurannya ditanggung oleh peserta dan dibayar tiap bulannya, tergantung kelas layanan BPJS-nya. Lalu, bagaimana ya back masyarakat seputar layanan BPJS Kesehatan? Berdasarkan riset data yang telah dilakukan, sebanyak 13 dari 24 orang merasa puas dengan keakuratan diagnosis dokter atas penyakit yang mereka alami. Sebanyak 15 dari 24 orang juga merasa puas akan kejelasan informasi yang diberikan atas penyakit yang mereka alami. Juga, 18 dari 24 orang menyatakan setuju apabila prosedur penerimaan pasien BPJS Kesehatan dilakukan dengan ramah dan hangat. Lalu, apa aja sih pelayanan yang kita dapatkan setelah mendaftar BPJS Kesehatan? Obatan dan konsultasi dengan dokter non-spesialistik maupun spesialistik? Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai? Transklusi darah sesuai kebutuhan medis Pemeriksaan berkala untuk penunjang diagnosis LED Dan masih banyak yang lainnya Pada dasarnya, layanan BPJS Kesehatan terbagi dari 3 kelas Untuk anggota BPJS Kesehatan kelas 1 Tiap bulannya harus membayar iuran sebesar 80.000 rupiah Untuk kelas 2, 51.000 rupiah Dan untuk kelas 3, 25.500 rupiah Dan untuk fasilitas kamar inapnya Peserta BPJS Kesehatan kelas 1 Akan mendapatkan ruangan kamar dengan jumlah Bapai 4 ranjang tiap kamarnya Untuk kelas 2, 3-5 ranjang Dan untuk kelas 3, 4-6 ranjang Lalu, apakah anggaran BPJS Kesehatan Sudah cukup untuk menanggung kesehatan rakyat? Nyatanya, belum Pada tahun 2016 saja Anggaran BPJS telah dikabarkan mengalami Desit anggaran sebesar 7 triliun Istilah defisit adalah pengeluaran negara Yang lebih besar daripada penerimaannya Setelah ditelusuri Penyebab terjadinya defisit anggaran Adalah karena masih banyaknya peserta BPJS Yang malas membayar iuran per bulannya Seperti contoh di Kabupaten Kelaten saja Dari 63.417 peserta Hanya 30% yang rutin membayar iuran per bulannya Padahal, pemerintah tidak jadi menaikkan Iuran bulan BPJS untuk kelas 3 Dari 25.500 rupiah menjadi 36.000 rupiah Namun, masih saja banyak yang tidak membayar iuran Dapat ditarik kesimpulan bahwa Sebenarnya pemerintah dan negara Juga telah bekerja keras untuk BPJS Kesehatan Namun, perilaku masyarakat yang buruk Menjadikan tidak mendukungnya kinerja BPJS Kesehatan yang seharusnya dapat lebih optimal lagi Jadi, mulai sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!